Kasus kehamilan dengan kelainan bawahan Trisomy 13 Kadang kita jumpai diantara Trisomy-Trisomy yang lain yaitu Trisomy 18, Trisomy 21 Meskipun jarang sekali muncul, tapi kelainan ini begitu muncul sifatnya sangat fatal ya, letal Jadi tidak memungkinkan untuk suatu kehidupan Trisomy 13 atau sindrom patau ya sesuai nama yang menemukan itu ditandai dengan berbagai kelainan bawaan berat Ini yang kita lihat pada area wajah, perhatikan Wajah tidak terbentuk jadi hancur ya seperti ini Bibirnya pecah, sumbing, kemudian hidungnya tidak terbentuk Lalu bagian mata berdekatan ya, namanya hipotelorism Hampir menyatu ke tengah Lihat itu bibir sumbingnya dalam sekali Ya jadi ini adalah suatu kondisi yang kita namakan sindrom patau Kelainan ini bisa terjadi sporadis pada siapa saja pada usia kapanpun Ya tidak terpengaruh dari apapun jadi Murni karena kelainan suatu genetika yang menyerang pada trisomy nomor 13 kromosom Dari 23 pasang kromosom kita Hanya memang prognosisnya sangat baik ditandai dengan kerusakan Jaringan wajah, jaringan otak juga rusak Dan ini memang prognosisnya dari kondisi trisomy-trisomy lain yang paling buruk Kalau down sindrom, trisomy 21 dia masih bisa hidup dengan normal Kalau trisomy 13 tidak bisa karena otaknya rusak Jadi kita juga lihat nanti kondisi-kondisi lain yang menyertai Biasanya juga ada kelainan jantung Nah inilah kondisi dari trisomy 13 Kita lihat bentuk kepalanya Yang namanya holoprosencepali Lobar Ya dengan hipoplasia cerebellum Bagian otak belakangnya mengecil Dan biasanya disertai dengan pertumbuhan janin yang terhambat Ini sekitar minggunya 25 Tapi janinnya kecil sekitar 19 minggu Jadi kelainan-kelainan genetika seperti ini tidak mungkin kita ubah Dan ya bisa hanya kita menerima kondisi keadaan yang terjadi ya Jadi kita mesti edukasi kedua orang tuanya Kondisi trisomy 13 ini adalah kondisi yang sangat fatal Ini kita perhatikan bagian wajah yang tadi kita lihat Bibir sumbing dengan bola mata yang berdekatan Hidung tidak terbentuk Atau agenesis nasi Jadi setelah kita evaluasi Kemudian orang tua ya kita edukasi ya Prognosis dari suatu kondisi ini memang sangat berat Jadi ya kemudian kita Berikan mereka juga peluang untuk memutuskan Apa yang mereka Rencanakan ya Apakah mereka merencanakan untuk melanjutkan Atau bagaimana karena ini hamilnya juga sudah besar Sekitar 25 minggu Ya kelainan trisomy 13 sindrom patau Terima kasih telah menonton